Rahasia menarik harta, tahta, cinta bersama motivator Mbah Supraptowawan Bab 13 Cara Memanggil Dewi Rezeki Pembacaan dari buku Keajaiban Dayaprana Rahasia Menarik Simpatik Percintaan Kekayaan dan Jabatan Karya Medelain C. Morris Ibu, bapak, saudara-saudari, pemuda-pemudi di seluruh Indonesia Bab ini akan memberikan kesenangan serta keuntungan kepada Anda Seperti yang belum pernah Anda impikan sebelumnya Anda akan mengetahui bahwa Dewi Rezeki adalah makhluk sebenarnya yang dapat Anda perintah menurut kehendak Anda Dayanya tak terbatas dan Anda dapat menguasainya supaya melayani Anda Anda akan diajari cara melakukan upacara kemaklip rezeki Anda akan diberikan instruksi langkah demi langkah dalam menggunakan upacara hebat ini Bab ini akan mengungkapkan kepada Anda cara menggunakan upacara untuk menemukan harta benda Dengan upacara ini Anda minta bantuan Dewi Rezeki guna menemukan harta benda yang dapat mendatangkan kekayaan Anda akan lihat bagaimana Phyllis menggunakan upacara ini untuk menemukan barang antik berharga Yang mendatangkan untung besar dalam bisnisnya Warren menggunakan upacara hebat ini guna menemukan mata uang emas yang telah lama hilang selama 40 tahun Jade menemukan harta karun ketika berpergian mengail sendirian setelah ia menggunakan upacara ini Bersama Dewi Rezeki di samping Anda akan terbuka pintu air kekayaan bagi Anda Setiap hari akan merupakan hari yang menggerahkan dan penuh dengan pengharapan Dewi Rezeki, Makhluk Astral Ciptaan Manusia Makhluk astral yang paling kuat dan diketahui manusia adalah Dewi Rezeki Ya, iya benar-benar nyata, iya diciptakan oleh manusia Daya itu telah diperkuat terus-menerus selama berabad-abad Kemauan terkonsentrasi dari ribuan orang ikut serta dalam penciptaannya Dewi Rezeki bukan hanya ciptaan daya mental seseorang Seperti halnya dengan kebanyakan makhluk astral Dewi Rezeki merupakan produk dari pikiran umat manusia sejak zaman purba kala Setiap kali seseorang mengambil Dewi Rezeki Maka dayanya telah diperkuatnya Ia dipuja sebagai Dewi oleh orang banyak Memang Dewi Rezeki itu benar-benar ada Tetapi seperti halnya dengan semua ciptaan di alam semesta Ada aturan mainnya bila Anda mau meminta pertolongannya Ingatlah, keteraturan merupakan hukum pertama dari alam semesta Segala sesuatu diatur dengan hukum Itu berlaku juga bagi Dewi Rezeki Karena ia menjadi penduduk alam semesta Ia juga diatur oleh aturan-aturan tertentu Karena kebanyakan orang tidak mengetahui aturan main dalam memanggil Dewi Rezeki Maka panggilan mereka tidak ada gunanya dan tidak berarti Apa yang diciptakan oleh manusia selalu dapat dikuasainya Anda ketahui bahwa Dewi Rezeki itu diciptakan oleh manusia Karena manusia yang menciptakannya, manusia tentu dapat menguasainya Manusia dapat memerintahkan Dewi Rezeki supaya mendatakan nasib baik Dan ia akan melakukan hal itu Karena Dewi Rezeki adalah makhluk astral yang diciptakan pikiran manusia Maka ia akan mentaati perintah Anda Namun ada cara yang benar dan cara yang salah dalam meminta bantuannya Saya yakin kebanyakan orang pernah melihat orang bermain judi di meja rolet Atau bermain dadu Atau otok dalam bahasa Jawa Bila Anda belum pernah ketemu orang itu sendiri Mungkin Anda pernah melihat gambar mereka di TV atau di layar bioskop Kebanyakan orang-orang ini minta bantuan Dewi Rezeki Bila Dewi Rezeki itu memang hebat Mengapa ada begitu banyak pemain judi tidak berhasil mendapatkan pertolongannya Jawaban dari pertanyaan ini akan memberikan kepada Anda alasan Mengapa Dewi Rezeki itu dicemohkan oleh banyak orang Tetapi dipercayai hanya oleh sedikit orang Karena ia adalah makhluk astral Ia harus diberitahu apa yang harus ia kerjakan Dan selanjutnya diberi perintah tegas Ia harus diberi daya motivasi dan pengarahan Ingatlah, batin andalah yang harus menuntun dia Ia hanya merupakan pelayan yang menunggu perintah Makhluk astral tidak mencetuskan tindakan atau pikiran Ini diberikan oleh orang yang ingin mengarahkan dia Batin manusialah yang memberikan pengarahan Makhluk astral hanyalah satu sarana Untuk melakukan perintah yang diberikan kepadanya Ia tidak punya daya yang mencetuskan tindakan Namun setelah ia diberi pengarahan Ia mempunyai daya yang tidak dimiliki oleh manusia itu sendiri Hal ini disebabkan karena ia adalah makhluk astral Yang dapat bertindak dalam alam astral Ingatlah, apapun yang dicimptakan di alam astral Harus terjelma di alam fisik Oleh karena itu, bila Dewi Rezeki menggerakkan Suatu kejadian di alam astral Hal itu pasti terjelmakan dalam alam fisik Begitu pula, apapun yang hadir di alam fisik Mempunyai rekan imbangan atau counterpart yang persis di dunia astral Misalkan Dewi Rezeki untuk mengupayakan Anda menang Dalam permainan rolet Ia dapat menghentikan roda rolet itu Pada tiap nomor sehingga Anda menang Roda rolet akan berhenti pada nomor yang sama Ini disebabkan karena roda yang sama itu Berada dalam dunia astral maupun dalam dunia fisik Bila Anda ingin menang dalam berjudi Atau berusaha yang lainnya yang melibatkan nasib Anda perlu mendengarkan audio ini sampai tuntas Dewi Rezeki menanggapi perintah Anda Bila Anda memberikan perintah dengan cara yang benar Dewi Rezeki akan mentaati Anda Ia diciptakan untuk keperluan itu saja Apa yang ia perlukan hanyalah pengarahan dan daya yang memberinya motivasi Adalah penting untuk mengingat bahwa Ia adalah makhluk astral seorang pelayan Yang menunggu pengarahan tegas tentang apa yang harus dilakukannya Ia tidak akan mengambil inisiatif Tetapi ia akan mentaati perintah Anda Ia harus melakukan apa yang diperintahkan Karena ia diciptakan untuk keperluan itu Itu merupakan alasan kehadirannya Bila Anda mau menjalankan sebuah mesin Anda harus tahu tombol-tombol mana yang harus ditekan Daya hebatnya tidak dapat melayani Anda Sebelum mesin itu dijalankan Nah begitu pula lah halnya dengan Dewi Rezeki Inilah upacara Magnit Rezeki Bagian A Berikan instruksi kepada pribadi rendah Ini merupakan langkah terpenting dalam upacara Magnit Rezeki Sukses upacara ini tergantung dari keikut sertaan tiga ganda Anda akan menggunakan batin sadar serta kemauan Guna memerintahkan Dewi Rezeki melakukan keinginan Anda Anda akan menginstruksikan pribadi rendah supaya bekerja sama dengan Dewi Rezeki Saya akan memberi contoh supaya lebih jelas Misalkan Anda ingin menang dalam suatu permainan rolet Anda mengatakan kepada pribadi rendah bahwa itulah keinginan Anda Anda mengatakan supaya ia mengutak Dewi Rezeki dan mencari tahu persis apa yang akan dilakukan Guna mendatangkan kemenangan Anda Pribadi rendah Anda dapat berkomunikasi dengan Dewi Rezeki secara mudah Karena keduanya beroperasi pada tingkat astral Pribadi rendah juga mampu berhubungan dengan batin sadar secara langsung Misalkan pribadi rendah telah mendapat tahu bahwa Dewi Rezeki akan menghentikan roda nomor 4 Anda atau batin sadar Anda akan mendapat dorongan hati untuk bermain pada nomor 4 Nah, Anda tentu menang Tentu ini merupakan salah satu jalan supaya Anda dapat menang Saya sebut ini hanya sebagai contoh saja Anda mengerti betapa pentingnya untuk mendapatkan keikutsertaan pribadi rendah Supaya bekerja sama dengan Dewi Rezeki Maka katakan hal ini kepada pribadi rendah Anda Anda memerlukan kerjasamanya supaya bekerja bersama Dewi Rezeki Katakan kepada pribadi rendah supaya memberi tahu mengenai tindakan apa yang harus Anda lakukan Pribadi rendah adalah makhluk yang senang bermain-main seperti halnya seorang anak Maka katakanlah kepada pribadi rendah, permainan rula tersebut akan dimainkan oleh Anda Dewi Rezeki dan pribadi rendah Katakan kepada pribadi rendah bahwa hadiahnya akan berupa uang banyak atau hadiah lainnya Dengan pendekatan ini Anda akan memperoleh kerjasama dengan pribadi rendah Bagian B, Bangkitkan Medan Daya Perana Langkah pertama upacara Magnit Rezeki Aceh ini adalah membangkitkan medan daya perana Seperti telah Anda ketahui di bagian-bagian terdahulu Medan daya perana ini akan memberikan daya serta dorongan kepada upacara ini Medan daya perana merupakan sarana kuat guna membawa perintah Anda ketujuan yang diinginkan Prosesnya adalah seperti berikut Yang pertama, ambil enam nafas dalam Tahan setiap nafas itu selama mungkin dalam paru-paru Kedua, setelah mengambil nafas yang ketiga Julurkan tangan ke depan Telapak tangan saling berhadapan Rasakan kegelian di telapak tangan ketika daya itu semakin kuat Tiga, setelah membangkitkan daya Berdiamlah sejenak dan rasakan adanya energi hidup yang telah Anda bangkitkan Bagian C, Beri Perintah Kepada Dewi Rezeki Perintah Anda harus diberikan dengan suara tegas disertai kekuasaan Bila Anda ucapkan perintah itu dengan keyakinan bahwa akan ditaati Maka perintah itu akan ditaati Makhluk astral tidak punya kemauan untuk menyabut perintah Anda Instruksi yang diberikan oleh makhluk manusia harus ditaati Anda harus tahu dan yakin bahwa Anda akan memperoleh apa yang Anda minta Perintah yang Anda berikan kepada Dewi Rezeki tergantung dari apa permintaan Anda Misalnya Anda ingin memenangkan uang di pajuan kuda di Las Vegas Atau permainan judi lainnya Maka perintah Anda berbunyi demikian Dewi Rezeki atau Dewi Fortuna Saya perintahkan Anda Mengupayakan hadiah bagiku sebesar 1 juta dolar Begitulah hendaknya telah terlaksana Bila Anda ingin memenangkan hadiah mobil atau rumah Atau ingin mendapatkan jawaban kuis yang memenangkan hadiah Berilah perintah kepada Dewi Rezeki Orang lain menyebutnya Dewi Fortuna Gunanya supaya mendatangkan hadiah ini bagi Anda Sekali lagi ucapan perintah Anda dengan tegas Disertai kekuasaan Dan yakinlah bahwa hadiah ini sedang menuju ke hadapan Anda Ingatlah Dewi Fortuna akan mentaati seorang majikan yang penuh percaya diri Jadilah majikan seperti itu Dan rasakanlah kesenangan memiliki Dewi Fortuna yang melayani keinginan Anda Ibu, bapak, saudara, saudari, dan pemuda-pemudi di seluruh Indonesia Sebangsa setanah air Berikut ini ada testimoni dari Jack Jack menang 400 dolar di Las Vegas dalam satu malam 400 dolar itu pada tahun 1974 Kalau tahun ini, tahun 2022 silahkan dihitung sendiri Jack serta istrinya belum pernah main di tempat perjudian di Las Vegas Mereka baru saja mempelajari daya kekuatan perana Dan sekarang ingin mempraktikannya di tempat tersebut Mereka tidak tahu cara melakukan berbagai permainan di situ Oleh karena itu mereka putuskan untuk mulai dengan permainan yang sederhana dulu Yang mereka pilih adalah permainan kino Yang ini mirip dengan permainan nomor buntut Kamu membeli kartu yang bertuliskan nomor tertentu Bila nomor yang mereka pilih cocok dengan nomor yang diumumkan Setelah dilakukan undian dengan sebuah mesin Maka mereka menang Mereka putuskan bahwa masing-masing akan bermain Tetapi hanya Jack yang menggunakan upacara magnet rezeki Sementara istrinya tidak Setelah main selama 2 jam Mereka memeriksa hasilnya Ternyata Jack menang 200 dolar Sedangkan istrinya hanya menang 20 dolar Di lain waktu mereka melakukan tes kedua Kali ini hanya istri Jack yang menggunakan upacara magnet rezeki Sementara Jack tidak melakukannya Setelah bermain selama 2 jam Mereka hitung hasilnya Kali ini Jack menderita kekalahan sebanyak 125 dolar Sedangkan Mary istrinya menang 75 dolar Sekarang mereka yakin bahwa nasib baik mereka adalah berkat upacara magnet rezeki Setelah main untuk ketiga kalinya Jack menang sebanyak 400 dolar dalam waktu 1 malam Harta terpendam Apakah sebenarnya harta terpendam itu? Banyak orang menggambarkan bahwa harta karun berupa peti berisi mata uang emas Serta benda berharga lainnya yang dikuburkan oleh bajak laut di zaman lampau Banyak dongeng menceritakan tentang kapal layar zaman dahulu Yang tenggelam bersama mata uang emas serta perhiasan lainnya Namun bukan harta inilah yang akan saya ceritakan kepada Anda Harta karun dalam zaman modern ini berada di mana-mana Masih ada berhektar-hektar tanah yang mengandung logam mulia dan belum ditambang Ada endapan permata dalam bumi yang belum dicama orang Ada harta perorangan yang terpendam di halaman belakang rumah Atau tersembunyi di loteng rumah tua Banyak surat berharga tersimpan di mana-mana Ada lagi banyak orang yang dianggap sebagai harta oleh seseorang Tetapi tidak dikenal oleh orang lainnya Tetapi apa guna semua harta terpendam ini Bila tetap terpendam terus Hanya setelah harta tersebut ditemukan dan dipergunakan orang Barang tersebut punya nilai tinggi Ada cara untuk mencari dan menemukan lokasi harta tersebut Ya, banyak dari harta tersebut memberikan kekayaan besar bagi penemunya Harta juga dapat berupa sesuatu yang Anda cari bagi rumah Anda Bisnis Anda atau hobi Anda Harta dapat berupa apa saja yang dapat memberikan kesenangan besar kepada Anda Setelah ditemukan Bagaimana cara menemukan harta yang tersembunyi? Upacara hebat berikut akan membawa Anda kepada harta berupa apapun yang Anda cari Anda akan tertarik ke tempat harta itu seperti serbuk besi yang tertarik oleh sebuah magnet Upacara pengunggapan harta Berikan instruksi kepada pribadi rendah Jelaskan kepada pribadi rendah mengenai apa yang ingin Anda temukan Berbicara lah kepada pribadi rendah Seakan-akan memberikan instruksi kepada seorang teman baik yang suka melakukan keinginan Anda Tetapi pertama-tama ia harus mengetahui apa keinginan Anda Bila Anda mencari endapan mineral, katakan itu kepada pribadi rendah Katakan bahwa Anda ingin supaya ia bekerja sama dengan Dewi Fortuna atau Dewi Rezeki Untuk menemukan endapan mineral bagi Anda Bila Anda ingin menemukan ide atau menemukan pemencan problem tertentu Katakan itu kepada pribadi rendah dan seterusnya seperti di atas Apapun yang Anda cari, katakanlah secara tegas Supaya pribadi rendah menemukannya bagi Anda Bila Anda ingin menemukan harta karut, tetapi bukan harta khusus Katakanlah kepada pribadi rendah bahwa Anda ingin menemukan harta yang bernilai tinggi bagi Anda Mintalah ia supaya bekerja sama dengan Dewi Fortuna untuk menemukan dan menunjukkan di mana tempatnya Adalah sulit untuk menebak harta apa yang Anda akan peroleh tanpa mengatakan persis kepada pribadi rendah mengenai apa yang Anda inginkan Cobalah lakukan ini dan lihatlah apa yang Anda peroleh Hal yang penting dalam memberikan instruksi kepada pribadi rendah ialah Mengerti benar apa yang Anda inginkan Oleh karena itu, Anda harus punya gambaran pasti tentang apa yang Anda inginkan Berikutnya, bangkitkan medan daya perana Di sini, seperti halnya dengan upacara lainnya Anda bangkitkan medan daya perana supaya perintah Anda memiliki kekuatan dan kekuasaan Dalam hal ini, Anda akan berikan sebagian daya ini kepada Dewi Rezeki Supaya ia dapat melakukan apa yang Anda minta Prosesnya sebagai berikut Satu, ambillah enam nafas dalam, tahan selama mungkin di dalam paru-paru Dua, setelah nafas yang ketiga, jelurkan tangan ke depan Anda dengan telapak tangan saling berhadapan Rasakanlah serbentuknya medan daya perana selama Anda mengambil tiga nafas terakhir Tiga, setelah mengembangkan daya, berdiamlah senat dan rasakan adanya energi hidup yang telah Anda bangkitkan tersebut Kemudian berikanlah perintah itu Sekarang Anda gunakan daya kekuatan perana yang terkonsentrasi itu untuk mengarahkan dan menguatkan Dewi Rezeki Berilah perintah berikut ini dengan suara yang tegas dan penuh kuasa Dewi Rezeki, saya perintahkan engkau supaya bekerja sama dengan pribadi rendahku Untuk menemukan harta karun yang saya minta Saya perintahkan engkau untuk memberitahu tempatnya Saya perintahkan ini dengan sendap hati dan daya rohku Begitulah jadinya telah terlaksana Tunggulah petunjuk pribadi rendah yang membawa Anda ke harta karun Setelah Anda melakukan upacara pengungkapan harta Lepaskan pikiran mengenai itu dan ketahui bahwa Anda telah memberikan perintah Perintah itu akan ditaati Petunjuk dari pribadi rendah mengenai harta itu dapat datang dengan berbagai cara Mungkin Anda membaca satu hal pada satu majalah Satu baris dari majalah itu menarik perhatian Anda Atau seseorang mengatakan sesuatu yang dapat menonton Anda ke harta yang dimaksud Anda mungkin tersandung sesuatu yang dapat membawa Anda pada harta yang Anda cari Pribadi rendah punya banyak cara berkomunikasi dengan Anda Namun Anda harus peka Berikut ini adalah testimoni dari Bapak Jad yang berhasil mendatangkan harta karun ketika sedang memancing ikan Karena Bapak Jad mendapatkan harta karun sewaktu memancing ikan Tidak berarti bahwa kita semua harus pergi memancing guna mendapatkan harta karun Nasib baiknya adalah berkat daya kekuatan prana serta Dewi Rezeki Penggunaan kedua daya ini selalu saya anjurkan kepada siapapun Bapak Jad telah mempelajari dan menggunakan daya prana selama bertahun-tahun sebelum kejadian pada cerita itu berlangsung Mula-mula ia batasi penggunanya bagi hal-hal yang bersifat non-duniawi Misalnya membebaskan diri dari hutang karma Memperbaiki hubungan dengan orang lain Menemukan kedalaman dalam dirinya dan seterusnya dan seterusnya Sekarang ia tertarik perhatiannya mengenai penggunaan daya kekuatan prana dalam arti kekayaan materi Jad melaksanakan rencananya dengan hati-hati Ia atur waktu sedemikian rupa supaya dapat mengambil libur panjang tahunan di bulan Oktober Dan untuk kepuluhan ini ia memesan tempat berupa rumah terapung Kapal yang dapat dipergunakannya sebagai tempat tinggal di sebuah sungai di California Ia biasanya tinggal sendirian di rumah terapung itu selama 3 minggu Karena ingin menghabiskan waktunya secara santai Sambil menerapkan daya kekuatan prana guna mendapatkan harta karun Rencana Pak Jad memberikan hasil memuaskan Dalam waktu beberapa hari ia sudah merasa seperti di rumah sendiri di dalam rumah terapung itu Cuacanya sungguh baik sedangkan tempat itu merupakan tempat memancing yang ideal Sekarang ia punya cukup waktu untuk melakukan upacara Ia putuskan untuk melakukan hal itu pada pagi hari Sebelum matahari terbit Bapak Jad duduk di atas dek sambil mengamati kehidupan di perdalaman yang baru mulai dibangun Terdapat embun tipis di atas permukaan air yang menambah keinginan pada pemandangan alam yang sunyi itu Ia merasa bahwa waktu itulah saatnya untuk melakukan upacara yang dimaksudkan Setelah ia selesa melakukan upacara pengungkapan harta Ia tahu benar bahwa ia telah mencapai tingkat yang paling khusus dalam hidupnya Sekarang ia tinggal menunggu hasilnya dengan penuh perhatian Kira-kira 24 jam kemudian, yaitu esok paginya Bapak Jad mengetahui bahwa ia memang berhasil Ia tidak ragu-ragu lagi Pagi itu ia melakukan upacara pengungkapan harta lagi Dan setelah selesai, ia menjalankan perau karet memasuki cabang sungai untuk memancing ikan Ia telah mendayung sejauh satu mil ketika menemukan tempat mancing yang ideal Ia tarik perau karetnya di darat dan menyiapkan alat mancingnya Dua jam kemudian, ia beristirahat mencari tempat duduk di atas batang pohon yang tumbang Ikan inikah merupakan harta karun bagiku? Pikirnya, ikan tangkapanku ini memang istimewa Ketika akan meninggalkan tempat itu, ia melihat sesuatu yang berkilau di dasar sungai Ia mengira benda tersebut adalah mata kail yang terlepas Ia bercongkok untuk berusaha mengambilnya Tetapi tangannya tidak sampai Ia urungkan niatnya untuk mengambil barang itu dan pergilah ke rumah terapungnya Tetapi sebelum meninggalkan tempat itu, ia teringat lagi pada benda berkilau di dasar sungai tadi Entah karena apa, ia terdorong sekali untuk mengambil benda tersebut Setelah benda itu berada di tangannya dan ia amati Ia belum tahu juga apakah sebenarnya benda itu Setelah ia periksa dengan teliti, akhirnya ia tahu apa benda aneh itu Emas! Ya, emas! Ia masukkan butir emas alam itu ke dalam kotak umbanya dan mulai mencari lagi Selama 15 menit, ia telah menemukan beberapa butir Setelahnya ia tidak menemukan lagi dan ia kembali ke rumah terapungnya Bersekutulah dengan Dewi Rezeki Anda tidak perlu lebih lama membiarkan nasib sial menghalangi datangnya rezeki kehadapan Anda Anda tidak perlu lagi mengiri pada teman atau tetangga yang bernasib baik Anda sendiri dapat menghubungi nasib baik Dengan menggunakan informasi yang terdapat dalam audio ini Anda dapat memulih nasib baik kapanpun Anda telah menemukan bahwa Dewi Rezeki merupakan pembantu Anda yang setia Ingatlah semakin sering Anda menggunakan jasa Dewi Rezeki Semakin mudah memperoleh pelayanan darinya Selamat mencoba, semoga Tuhan memberkati Anda Ibu, bapak, saudara-saudari, dan para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia Inilah akhir dari pembacaan dari bab ini Dari buku Keajaiban, Daya Pranah, Rahasia, Menarik, Simpati, Percintaan, Kekayaan, dan Jabatan Karya Madeleine C. Morris Bila Anda merasa audio ini berharga dan bermanfaat Silahkan di-share kepada sanok saudara hadit olah dan teman-teman Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe Maturnuun Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe